bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya berkunjung ke kandang pengemukan sapi lain saja disini sapinya tidak full karena habis disetor ke RPH nanti akan diisi lagi dengan sapi yang masih kurus kemudian nanti dikembukkan kurang lebihnya 3 bulan kandang ini menggunakan teknologi biogas juga fermentasi urin sebagai pupuk disini sapi selain diberikan makanan hijau juga diberikan makanan tambahan yang sering digunakan yaitu air kedelai, sungil sawit dan juga dedak atau katul untuk mempercepat kandang pengemukan sapi untuk comborannya dan juga untuk memperoleh daging sapi yang berkualitas ini kandang ini milik Pak Selamat Sutarwin tidak jauh dari rumah ini ini sapinya disini sapi diri makanan minuman di dalam kandang ini motor belalang tempur ini untuk mengangkat rumput saja ini di setel jadi motor tempur nanti kita lihat juga seperti apa sistemnya untuk di penampungan urinnya nah ini seperti ini jadi ada lubang tengah di tengah semen ini ada lubang yang dibuat paritan kandang memanjang sampai ke sini memanjang jadi urin ini nanti tertampung disini tertampung di bawah nanti baru dinaikkan ke dalam tandon ini disini nah nanti urin keluarnya disini baru ditampung disini dipermentasi diberikan dekomposer dan lain sebagainya kandang ini juga menggunakan teknologi biogas seperti ini ini di lubang pertama ini kotoran dimasukkan disini kemudian ditampung ini nanti gasnya diambil di setelah gas terambil baru keluar disini ini sangat bagus untuk pupuk di terakhirnya ini selang ini mengarah ke rumah limbah dari biogas ini berupa bioseluri sangat baik sekali untuk tanaman kita lihat di depan kandang ini yaitu HMT hijauan makan ternak disini ada beberapa jenis rumput rumputan ini juga ada yang agak tinggi ini jenis serai-sereian ini ya ini juga sangat bagus untuk ternak dan yang rumputnya pendek ini adalah jenisnya biatuli ini juga bagus untuk pengemukan jadi disini peternak sudah tidak lagi jauh-jauh mencari hijauan makan ternak rumputnya karena sudah tersedia disini sudah disiapkan di sekitar nih dan di lokasi juga dekat dengan rumah ya ini rumputnya ya untuk mengambil rumput tidak jauh hanya di depan saja ini bisa kita sambil dengan buce yang lain yang tadi yang biatuli tadi ya ini rumputnya ini ringres yang sedikit tinggi ini cukup luas dan lokasinya tidak jauh dari kandang jadi menghemat waktu jaraknya dekat saja itu kandangnya tidak jauh dari rumah dan ini kita lihat disini ada beberapa jenis rumput juga yang baru ditanam atau bang sari dengan tanaman perkepunan ini lahan ini yaitu lahan bekas tambang jadi tanahnya cukup lumayan sulit untuk membuat supur jadi di tumpang sari dengan tanaman lain supaya lebih cepat proses penyukuran tanahnya ini kita lihat disini ini rumputnya jenis ringres ini ya ini jika memberikannya kita cincang kecil-kecil untuk diberikan ke ternak di lahan bekas tambang ini penangannya harus lebih ekstra untuk jenis ringres ini eh cukup tahan di tanah yang kering dan agak kurus ini ditanam di sini untuk pemupukannya menggunakan fermentasi urin dan biosluri tadi dari biogas tadi ada singkong singkong kuning berapa jenis di singkong juga dan daun singkong ini kalau sudah dipanen juga dimanfaatkan sebagai makanan untuk ternak ini jenis singkong gajah jenisnya beberapa tanaman juga yang ditanam di sini tuh melihat mana yang tahan dengan berkondisi lahan paskat tambang ini ya ini hasil dari pemupukan menggunakan biosluri dan urin Oke teman-teman cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi tetap dukung channel ini dengan like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati